Untuk mengetahui seperti apa penerapan protokol kesehatan di Taman Marga Satwa Ragunan, kita bergabung dengan Putri Amanda dan Juru Kamera Maksimilanus. Ya, Amanda bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan terhadap para pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan. Anggita dan juga pemirsa pembatasan sosial berskala besar, mahasatan sisi pihak dari Taman Marga Satwa Ragunan kembali beroperasi atau kembali buka pada 20 Juni 2020 yang lalu. Guna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona di tempat rekreasi, pihak kebun binatang Ragunan akan memperketat protokol kesehatan COVID-19 secara baik. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa untuk tiket pemesanan hanya akan dilakukan via online, ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kontak langsung antara para pengunjung dan juga para petugas yang berjaga. Petugas yang sudah disiagakan oleh pihak dari kebun binatang Ragunan nantinya akan menghimbau calon pengunjung agar selalu mengenakan masker, menjaga jarak aman minimal 1,5 meter, dan mencuci tangannya terlebih dahulu. Pihak kebun binatang Ragunan juga sudah menyediakan karpet disinfektan yang mana calon pengunjung harus disemprotkan disinfektan terlebih dahulu ketika akan memasuki area Ragunan untuk lebih steril. Terdapat juga berdasarkan pantauan kami di lokasi terdapat tanda-tanda silang di tempat duduk maupun di pagar pembatas ini untuk menjaga physical distancing antar orang tidak berkerumun agar tetap selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter. Terkait dengan orang yang masuk ke dalam kategori ibu hamil, lansia di atas 60 tahun, dan juga balita tidak diperkenalkan untuk masuk ke dalam area Ragunan untuk sementara. Dan selama pandemi ini kebun binatang Ragunan juga berubah jam operasionalnya, yakni akan dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang. Dan untuk masuk ke loketnya juga akan dibatasi, nantinya akan ada antrian yang dijaga oleh petugas agar ticiptanya physical distancing, dan akan ditutup loketnya pada pukul 12 siang. Tentunya pembukaan Taman Marga Satwa Ragunan ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar masa tansisi menuju masyarakat yang lebih aman, sehat, dan juga tetap produktif. Anggita? Ya Amanda, lalu kita tahu bahwa penurunan dari, maksud kami pendapatan dari Taman Marga Satwa Ragunan itu menurun drastis sejak 20 Juni lalu. Lalu apa strategi yang dilakukan oleh pengelola untuk memastikan biaya operasional maupun kebutuhan untuk pakan para marga satwa di sana ini terpenuhi semuanya? Eh ya Anggita, memang kebun binatang Ragunan sempat ditutup untuk sementara. Otomatis memang pemasukan biaya operasional juga menurun, terutama pada biaya pakan satwanya. Berdasarkan penyataan dari pengelola promosi dan juga pengembangan usaha, Taman Marga Satwa Ragunan, Ketut Widarsana, mengatakan bahwa selama pandemi COVID-19, toktakan untuk satwa memang masih aman, dan pihaknya menegaskan bahwa tidak ada satwa yang dijadikan tumbal untuk makanan bagi satwa yang lain. Terkait dengan dananya sendiri didukung ataupun di-cover oleh APBD Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan Taman Marga Satwa Ragunan ini berada di bawah naungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Kebun binatang Ragunan juga akan membatasi jumlah pengunjung yang akan masuk perharinya, yakni akan dibatasi seribu pengunjung saja. Bicara dengan jumlah pengunjung, berdasarkan data per 27 Juni 2020 atau pada Sabtu kemarin, memang tercatat sudah ada sebanyak 587 orang, ini berarti memang mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan minggu yang sebelumnya pada hari yang pertama bahwa ada sebanyak 328 pengunjung. Untuk itu, sepeda motor yang masuk dalam kantung parkir Ragunan sendiri ada sebanyak 120, mobil ada sebanyak 52, dan untuk sepeda sendiri ada 122. Pihak Ragunan juga menegaskan bahwa puncak keramaian pengunjung terjadi pada hari-hari libur, seperti hari Sabtu dan Minggu, ini bisa mencapai 500 orang lebih. Berikut kita simak bersama penyataan dari pengelola promosi dan juga pengembang usaha Taman Marga Satwa Ragunan, Ketut Widarsana. Nah, terkait untuk kakan satwa, sebenarnya Ragunan ini kan di bawah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Nah, secara pembayaran, kita didukung oleh APBD Provinsi DKI Jakarta, sehingga ketersediaan pokokan satwa itu tercukupi sampai dengan saat ini, seperti itu. Demikian Anggita, kembali ke Anda di studio. Baik, Amanda, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali, pemirsa. Demikian laporan dari Putri Amanda dan Juru Kamera, Maksimilanus langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!